Dari informasi lainnya pemirsa, wacana Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang ingin merubah desain klotok wisata susur sungai dinilai memberatkan para pemilik klotok. Seluruh motoris klotok menyatakan sepakat desain klotok wisata susur sungai diubah dari segi atapnya sesuai kehendak Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Namun saat ini yang menjadi kendala yakni keterbatasan biaya untuk merenovasi atap klotok tersebut. Setidaknya hal itu disampaikan salah satu motoris klotok wisata susur sungai yang mengaku setuju namun saat ini masih terkendala dana atau biaya renovasi tanpa ada bantuan pemerintah. Untuk mengubah desain dari buan pian-pian ini, kayak apa menurut pian? Bagus ya menanok, eh jamaah dananya nih, berada. Artinya biaya setuju aja bilanya? Ya kalau seorang setuju aja bang. Asal didanai pemerintah? Ya asal didanai. Oh iya iya. Artinya yang lain disepakat juga lah? Ternyata aja bisa mau eh bagiannya mendananya pemerintah kan? Amunnya keberatan biaya lah? Iya keberatan bagiannya. Duitnya kadang ada juga. Nah itu bang. Gawian dong kayak ini kan kadang-kadang mau duit, kadang-kadang ada ya dong kayak ini lah. Bila hari biasanya sunyi gak Pak? Hari biasanya tetapi ada juga penumpangnya. Ini Jakarta udah berangkat lah tiga hari ini lah. Disebutkannya untuk mengubah desain kelotok yang disarankan dinas perhubungan biayanya cukup besar yakni antara 40 sampai 50 juta rupiah per kelotok. Sedangkan usaha kelotok ramainya hanya pada hari tertentu atau hari libur saja yakni Sabtu dan Minggu. Untuk hari lainnya hampir tidak ada pengunjung siring. Andai kata pemerintah dapat membantu dana renovasi tersebut, baik yang mangka di kawasan menara pandang dan patung bekantan sepakat mengubah desainnya. Sebelumnya dinas perhubungan kota Banjarmasin telah memberikan contoh desain kapal wisata susur sungai yang aman dan safety karena penumpang tidak lagi naik ke atas atap. Sejauh ini dengan kelotok yang ada banyak pengunjung yang memilih naik ke atas atap ketimbang di dalam. Atas dasar itulah di subkota Banjarmasin mewacanakan mengubah desain kelotok wisata susur sungai demi keselamatan penumpangnya. Mohail BanjarTV